Intro Senang di pagi hari kita bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan dan tentu saja untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita semua di dalam perjalanan tahun 2024 sepanjang bulan, setiap bulan, sepanjang 12 bulan 2024 gereja kita memberikan tuntunan yang spesifik dan memang waktu-waktu ini sudah hawa-hawanya liburan begitu ya tetapi biarkan hati kita condong kembali kepada firman Tuhan dan tuntunan Tuhan sepanjang bulan April tak terasa ini sudah bulan keempat tahun 2024 tuntunannya demikian pertumbuhan rohani melalui proses memuridkan dan dimuridkan jadi tuntunan nanti sepanjang bulan April kita akan berbicara mengenai pemuridan memuridkan maupun dimuridkan oleh karena itu di dalam ibadah umum yang pertama saya beri judul koneksi 12 murid Yesus di dalam seri pengajaran sepanjang bulan April di seluruh GMS berbicara mengenai pemuridan atau yang suka bahasa Inggris Pemuridan atau menjadi murid Kristus bukanlah sebuah acara atau program namun bagian esensi bagian yang begitu penting yang core atau yang inti dari kekristenan gereja atau orang kristen harusnya dikenal karena memiliki gaya hidup seorang murid Kristus jadi kalau di GMS ngomong soal pemuridan bukanlah program bukan acara tapi merupakan sebuah yang esensi sebuah yang penting bahkan inti daripada kekristenan inti daripada gereja kalau dibelah sampai ketemukan dalamnya adalah berbicara mengenai pemuridan atau discipleship atau murid atau disciple nah bapak ibu saudara gereja harusnya dikenal demikian kalau kita di dalam pekerjaan kita berhubungan dengan industri-industri di dunia kita akan kenali bahwa nama perusahaan tertentu identik dengan produk yang mereka hasilkan saking begitu kuatnya nama perusahaan tertentu sehingga ketika kita ingat nama perusahaan ini kita ingat produknya saya ingat sudah cukup lama saya membaca sebuah buku yang berjudul itu Built to Last dibangun untuk bertahan dibangun seolah-olah tidak pernah bangkrut ditulis dua orang oleh dua orang namanya James Collin dan Jerry Iporas tahun 94 bukunya dalam buku ini meneliti 18 perusahaan di dunia khususnya di Amerika, di US yang berkembang dengan hebat mendunia dan bertahan selama beberapa dekade satu dekade itu 10 tahun berarti selama berpuluh-puluh tahun bahkan diantaranya sampai ratusan tahun jadi buku ini menceritakan menurut penelitian dua orang ini James Collin dan Jerry Iporas menemukan 18 perusahaan yang oleh kedua mereka diberikan titel perusahaan ini itu built to last didirikan untuk bertahan kayaknya gak pernah bisa bangkrut sepertinya begitu karena bertahan ratusan tahun perusahaan berarti sudah generasi keberapa itu bukan hanya generasi kedua ketiga, keempat, kelima mungkin yang sudah pegang tapi perusahaannya gak bangkrut-bangkrut empat perusahaan diantaranya coba anda ingat gak produknya apa American Express misalnya kalau kita lihat logonya kita ingat American Express bergerak di bidang finansial keuangan Boeing bergerak di bidang kuliner oh bukan bidang aircraft pesawat terbang ingat perusahaannya ingat produknya pasti Disney bergerak di bidang media masa hiburan Walmart bergerak di bidang retail supermarket besar di US dan masih banyak perusahaan 14 perusahaan lain saya hanya bawa beberapa contoh jadi orang kalau ingat nama perusahaannya ingat nama produknya begitu brandingnya begitu kuat nah kalau hari ini saya tanya kepada bapak ibu saudara kalau anda ingat GMS apa tiba-tiba yang muncul dalam benak kita saat itu bersama Pastor Philip Mantova ibadahnya anak mudanya apa yang kita ingat kalau ingat GMS salah satu sebetulnya yang core di dalam GMS adalah pemuridan discipleship kalau kita ingat Boeing pasti kita gak kepikiran soal kuliner kita langsung pikirnya soal pesawat terbang kalau kita ngobrol soal Disney pasti kita gak kepikiran soal gadget elektronik pasti pikirnya adalah soal hiburan entertainment demikian juga harusnya gereja ketika diingat langsung yang keluar discipleship pemuridan karena pemuridan bukanlah event kalau event itu sekali setelah itu gak ada dan nanti ada lagi bukannya sekedar program tapi pemuridan kalau kita belajar nanti di dalam Alkitab adalah hal yang esensi hal yang core core itu kalau kita belah sebuah ketemu intinya di dalamnya core itulah gereja dan itulah GMS GMS berbicara mengenai pemuridan meskipun sana sini kita punya banyak program kita banyak punya banyak kegiatan tapi gereja harusnya dikenal dengan pemuridan kalau begitu apa itu murid Bapak Ibu Saudara mari kita belajar bersama kita lihat di dalam Matius 4 ayat 19 kalau perusahaan-perusahaan hebat di dunia yang built to last ingat nama perusahaannya ingat produknya gereja harusnya langsung diingat oh pemuridan discipleship mari kita lihat Matius 4 ayat 19 sudah dapat Bapak Ibu Saudara ayat ini saya mengajak mari kita membaca bersama-sama karena di dalam ayat ini terkandung murid itu apa atau siapa murid itu Matius 4 ayat 19 mari kita baca dengan suara keras 1, 2, 3 Yesus berkata kepada mereka mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia sekali lagi 1, 2, 3 Yesus berkata kepada mereka mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia dalam satu kalimat ketika Yesus mengajak murid-murid daripada 12 rasul terkandung definisi siapakah murid saya tulis demikian murid adalah seseorang yang terhubung dalam tiga koneksi utama yaitu Tuhan Tuhan berkata ikutlah aku berarti kita terkoneksi dengan dia lalu yang kedua terkoneksi dengan sesama murid dalam komunitas yang ketiga aku akan jadikan kamu penjala manusia berarti terkoneksi dengan orang-orang yang terhilang jadi kalau kita berkata saya adalah murid Kristus pertanyaannya terkoneksikah kita dengan Tuhan yang kedua terkoneksikah kita sesama murid di dalam komunitas yang ketiga terkoneksikah kita dengan orang yang terhirang yang belum kenal Tuhan karena kalau kita kehilangan salah satu koneksi kita tidak bisa dikatakan murid Kristus koneksi itu harus nyambung Bapak Ibu Saudara dunia internet berkembang dengan sangat pesat dan kita bisa pakai gadget kita internet sudah mulai memasuki 5G revolusi industri sudah 4.0 semua serba AI sudah kepikirannya ke sana nah ada sebuah alat yang gak kelihatan di luar namanya switch hub switch hub ini berfungsi untuk menerima data disalin lalu dilanjutkan ke alat-alat yang lain tanpa ada switch hub internet yang kita pakai apalagi kalau sudah kompleks kita bisa berjalan dengan baik harus terhubung kabel-kabel lemnya harus terhubung Bapak Ibu Saudara kalau tidak terhubung maka tidak bisa berfungsi dengan maksimal tidak bisa berfungsi dengan baik hidup kita kita murid berarti kita harus terkoneksi dengan Tuhan terkoneksi dengan sesama murid dalam komunitas terkoneksi dengan orang terhilang seperti switch hub dia terkoneksi sehingga bisa melanjutkan data yang dia terima ke alat-alat yang lain demikian dalam perjalanan hidup kita kalau kita ngomong soal murid pertanyaannya perenungannya apakah tiga koneksi ini tetap kita jaga di dalam perjalanan kehidupan kita mari kita bahas satu persatu Bapak Ibu Saudara yang pertama adalah terkoneksi dengan Tuhan mari kita lihat Yohanes 8 ayat 31 mari kita lihat tiga koneksi ini yang pertama terkoneksi dengan Tuhan Yohanes 8 ayat 31 maka katanya kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya jika kamu tetap dalam firmanku kamu benar-benar adalah muridku bagaimana kita tetap terkoneksi dengan Tuhan ketika firmania ada di dalam kita kita di dalam firmania kata-kata berdiam dalam firman kristus dalam bahasa aslinya dipakai kata menenein menenein itu artinya seperti seseorang yang tinggal di dalam rumah yang menjadi pusat kehidupan tempat dia beristirahat tempat dia berlindung kata menenein kamu harus tinggal di dalam firman seperti orang yang tinggal di dalam sebuah rumah tempat dia berlindung tempat dia merasakan keamanan kenyamanan di charge kembali sebelum dia lakukan aktivitas demikian hubungan kita dengan Tuhan bukankah dia adalah sumber daripada segala sesuatu terputus dengan sumber kehidupan kita tidak mampu berbuat apa-apa bagaimana caranya kita tahu bahwa kita itu tetap terkoneksi dengan Tuhan ketika firmania tinggal di dalam hidup kita dan kita terus mengerjakan firmania setiap hari kita tahu sebetulnya koneksi kita dengan pribadi Tuhan tak putus-putusnya karena pada mulanya adalah firman firman itu adalah Tuhan sendiri sehingga ketika firman ada di dalam hidup kita dan kita kerjakan firman itu seperti ibarat kita tinggal di dalam sebuah rumah kita berlindung kita bernaung kita tahu ketika firman hidup di dalam hidup kita dan kita kerjakan dengan tekun kita sedang terkoneksi dengan dia pertanyaannya hari ini kita terhubung dengan firman atau tidak Alkitab adalah surat cinta yang Tuhan berikan di dalam hidup kita bahkan Alkitab sering juga disebut sebagai manual book setiap kali kita membeli produk selalu disertai dengan manual book meskipun hari ini tidak di dalam bentuk dicetak di print hard copy banyak yang sudah jadi electronic book atau e-book manual book menarik sekali kata manual berasal dari dua kata manu dan al manu itu menciptakan al itu adalah pikiran sang pencipta jadi kalau kita punya manual book itu sebetulnya isinya adalah pikiran sang pencipta mengenai produk yang kita beli bukan manusia kita adalah ciptaan dari Tuhan bagaimana cara tahu isi pikiran Tuhan sang pencipta bagaimana tahu isi hati Tuhan sebagai sang pencipta kita dia tulis di dalam manual book kita manual book kita namanya Alkitab sebuah buku berisi pikiran sang pencipta bahkan bukan sekedar manual book itu adalah surat cintanya Tuhan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita sehingga setiap kali setiap hari bukan hanya seminggu sekali kita mendengarkan firman tapi setiap hari ketika bangun pagi yang kita lihat bukan media sosial dulu bapak ibu saudara ada yang bangun pagi langsung nyalakan handphone lihat media sosial followernya bertambahkah followernya berkurangkah sekarang kurs dolar terhadap rupiah berapakah berita bagaimana berita penting untuk kita tahu tapi sadar kalau boleh jujur berita tidak pernah bisa mengubah hidup kita tambah takut dan khawatir iya apalagi infotainment apalagi media sosial satu saat jemaat kami dia dulu penggiat di dalam media sosial followernya sudah banyak sekali tapi dia cerita dia panggil saya kok benat saya akhirnya memutuskan menghapus akun media sosial saya karena setiap kali saya akses medsos saya selalu iri lihat teman saya padahal dia sendiri sudah diberkati sudah hebat dia lihat medsos orang lain selalu iri lalu saya ngajari dia sebetulnya gak perlu dihapus kalau begitu ya ketika kamu posting di dalam medsosmu ya posting hal-hal yang berguna yang membangun apalagi kamu sudah punya follower banyak kamu bisa tetap jadi berkat bagi orang lain tapi dia menyadari di dalam ceritanya itu bahwa media sosial infotainment berita gak pernah bisa ngubah hidup kita bapak ibu saudara yang bisa ngubah hidup kita adalah firman yang satu yang percaya katakan amin bahkan satu patah kata dari Tuhan itu sanggup mengubahkan hidup kita jadi bagaimana kita tahu kita terkoneksi dengan Tuhan pertanyaannya adalah apakah yang kita cari setiap hari apakah firman dan kita kerjakan itu karena Yesus berkata jikalau kamu tetap dalam firmanku baru engkau disebut murid kata Tuhan di dalam kitab Yohanes Menein tinggal seperti tinggal di dalam rumah firman Tuhan menjadi sebuah atmosfer di dalam hidup kita meskipun mungkin alamat ayatnya kita bisa lupa kadang saya juga ngutip ayat saya lupa alamatnya itu dimana ya meskipun alamatnya lupa maksudnya dari kitab kisah para rasul mungkin dari kitab Roma tapi ayatnya itu ingat dan ketika kita hati dan pikiran kita penuh dengan firman kita tahu sebetulnya kita sedang terkonek dengan dia kamu adalah muridku kata Tuhan kalau firman itu diam di dalam kamu kalau diam di dalam kita berarti cara pandang kita cara pikir kita kata-kata kita selalu diinspirasinya oleh firman meskipun tidak perlu mengutip dari alamat mana ayat itu dari kitab wahyukah dari kitab kisah para rasul kejadian kah tapi cara pandang kita pikiran dan hati kita selalu diwarnai oleh firman ketika kita mau ambil keputusan berkata-kata ketika mau bersikap selalu yang menuntun kita adalah firman kita tahu ternyata koneksi kita yang pertama dengan Tuhan kita terkoneksi dengan baik tapi kalau bukan firman yang menuntun yang kita ingat yang menginspirasi yang menuntun cara pandang kita keputusan kita berarti kabel koneksi kita bermasalah Bapak Ibu Saudara karena seorang murid dia harus memastikan hidupnya terkoneksi dengan Tuhan oleh kan itu saya tulis demikian koneksi yang pertama koneksi dengan Tuhan perjalanan murid selalu dimulai dengan perjumpaan dengan Kristus atau encounter with Christ yang merubah total kehidupannya Yesus menjadi pusat segala-galanya dan hubungan dengan Kristus harus tetap dijaga seumur hidup saya pertama kali mengalami perjumpaan dengan Tuhan bukan melihat dengan mata jasmani tapi mengalami pertobatan menyerahkan hidup kepada dia waktu kelas 3 SMA di sebuah persekutuan doa saya diundang saya hadir disitu dan sang pembicara berkotbah dan saya baru sadar sang pembicara itu adalah gembala kita Pastor Philip Mantova beliau baru lulus dari Kanada Sekolah Alkitab berkotbah lalu salah satunya saya di persekutuan kelas 3 SMA itu saya hadir jangan kasih tau beliau kotbahnya saya lupa Bapak Ibu Saudara tapi saya gak pernah lupa terakhir itu beliau tanya altar call siapa yang mau hidup sungguh-sungguh dan dipenuhi roh kudus disitu di persekutuan itu hati saya seperti campur aduk antara sedih menyadari dosa kesalahan tapi seneng suka cita karena tahu bahwa Tuhan mengasihi campur aduk dan saya ingat dari kecil saya diajari oleh papa saya pria gak boleh nangis katanya begitu jadi waktu SMA itu saya moneteskan air mata tapi saya ingat kata-kata papa cowok gak boleh nangis tapi siapa yang bisa menahan hadirat Tuhan semakin nahan semakin gak terbendung akhirnya saya menjadi salah satu anak SMA yang nangis paling keras di persekutuan itu karena merasakan kebaikan dan anugerah Tuhan sejak hari itu saya tanda petik menjadi cengeng kalau di dalam hadirat Tuhan sama seperti tadi kita nyanyi nyembah Tuhan lebih dari segalanya Tuhan ku ingin kau Tuhan saya di bawah pun dilawat seperti Anda saya nangis di bawah sebelum maju ke panggung saya berkata thank you Tuhan sebuah privilege berarti sudah 20 tahun lebih sudah puluhan tahun ikut Tuhan saya bersyukur buat anugerah saya pun mengalami encounter with Christ mengalami perjumpaan memang tidak melihat secara mata jasmani tapi di persekutuan doa itu hati terhentak dengan kasih Tuhan dan saya menyerahkan hidup kepada Tuhan sejak hari itu meskipun belum jadi full timer saya tetap selesaikan SMA saya tetap kuliah di fakultas teknik elektro sampai selesai sampai dapat gelar sarjana teknik baru sekali itu jadi full timer tapi perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan sejak hari itu lagu yang saya sukai berbeda cara pandang saya mengenai kehidupan berbeda cara pandang saya mengenai keluarga berbeda cara saya melihat masa depan berbeda orang yang ngalami perjumpaan dengan Tuhan masa depannya bergeser bapak ibu saudara dengan cara yang ajaib dan saya percaya setiap bapak ibu saudara punya pengalaman pribadi dengan Tuhan entah mungkin ada yang di kamar doanya ada yang di rumahnya di lawa Tuhan ada yang diajak ke gereja ada yang diajak ke KKR ada yang diajak ke connect group apapun itu Tuhan bisa pakai wadahnya tapi disitulah koneksi yang pertama akhirnya terhubung dengan Tuhan kita terkonek dengan dia dan itulah koneksi yang pertama dari seorang murid Kristus memang survei menunjukkan 75% orang yang bertobat di bawah usia 30 tahun dan 90% di antara 75% itu di bawah umur 19 tahun memang makin muda makin jauh lebih baik ketemu dengan Tuhan tapi kalau kita tidak lagi di bawah 30 tahun kita di atas 30 kita sudah 40, 50, 60 tangan Tuhan selalu terbuka menanti kita untuk kita terkoneksi kembali dengan dia meskipun makin tua makin susah karena hati manusia sudah keras tapi kalau hari ini kita mendengar firman ini kita bukan lagi generasi muda kita tahu bahwa ini adalah sebuah privilege kehormatan atau kita sudah kenal Tuhan jangan tinggalkan dia demi apapun karena mungkin kalau kita tinggalkan Tuhan di usia kita yang sudah lanjut mungkin sulit untuk kembali lagi karena hati kita sudah keras oleh karena itu kalau kita hari ini terhubung dengan dia terkoneksi dengan dia jagalah hubungan itu dengan baik karena Tuhan tidak memandang usia meskipun survei menunjukkan memang sebagian besar orang ketemu dengan Tuhan termasuk saya termasuk orang-orang yang saya layani kebanyakan di generasi muda waktu itu yang mengalami pertobatan kalau hari ini kita kenal Tuhan jadilah murid Kristus yang sejati jangan lepaskan koneksi dari Tuhan itu biarkan firmannya tinggal di dalam hidup kita mewarnai cara pandang keputusan langkah kita firmannya yang begitu kaya menuntun kita bukankah firmannya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita langkah demi langkah dituntun ya dan kalau firman itu kita tinggal di dalam firmannya kita adalah murid kita terkoneksi dengan Tuhan koneksi yang kedua Bapak Ibu Saudara adalah koneksi dengan sesama murid saya tulis demikian Tuhan mendesain manusia untuk hidup bersama dengan orang lain begitu pula murid-murid hidup dalam komunitas yang saling menajamkan satu dengan yang lainnya Yesus memanggil murid yang pertama terkonek dengan dia yang kedua dia koneksikan dengan sesama murid kalau anda lihat dalam Alkitab kita benang merahnya sama mau 12 murid nanti-nanti ibadah yang berikutnya saya ngomong soal Rasul Paulus semua sama polanya sama kerajaan sorga selalu terkoneksi dengan sesama murid di dalam komunitas nah kenapa banyak orang enggan gak mau di dalam komunitas rohani beberapa tiga alasan utama yang pertama merasa tidak ada manfaat atau keuntungan nanti kita akan lihat firman Tuhan dan hasil penelitian yang kedua trauma dengan relasi yang sebelumnya mungkin ada yang dari gereja lain pernah konflik dengan sesama jemaat pernah konflik dengan pendetanya mungkin dengan full timer sehingga kita berkata kalau ke ibadah sih ketemu orang banyak oke tapi kalau sudah kelompok yang lebih kecil gak usah lah nanti saya konflik lagi yang ketiga bapak ibu saudara tiga alasan utama gak mau terkonek di dalam komunitas tidak ada waktu karena kesibukan alasan yang ketiga tidak ada waktu karena kesibukan saya yakin sebetulnya bukan karena tidak ada waktu karena tidak merasa penting karena segala sesuatu yang penting dalam hidup kita kita pasti ada waktu betul gak bapak ibu saudara jadi sebetulnya isu manusia itu bukan gak ada waktu waktu kita kita pakai untuk hal-hal yang menurut kita penting ada orang-orang yang berjam-jam nonton film ada orang yang berjam-jam main game ada orang-orang yang berjam-jam melakukan hobinya toh ada waktu buat sesuatu yang dianggap penting pasti ada waktu demikian di dalam perjalanan kehidupan kita secara rohani dan kita lihat Amsal 27 ayat 17 ternyata Tuhan menaruh murid-murid di dalam komunitas sesama murid Amsal 27 ayat 17 mari kita baca bersama-sama bapak ibu saudara satu dua tiga besi menajamkan besi orang menajamkan sesamanya sekali lagi satu dua tiga besi menajamkan besi orang menajamkan sesamanya sesuatu ditajamkan dengan yang sama jenisnya jadi kita manusia makin dewasa makin tajam bukan karena kita mengalami konflik dengan hewan peliharaan kita karena gak level hewan peliharaan kita bahkan banyak orang gak mau terkoneksi dengan sesama manusia sesama murid dia lebih suka terkoneksi dengan misalnya kucing peliharaan anjing peliharaannya karena memang anjing dan kucing gak akan pernah protes dengan kita dia selalu nurut dikasih makan dia oke jadi buat kita kayaknya sahabat yang terbaik itu adalah hewan peliharaan kita betul bapak ibu saudara tapi kita masalahnya gak akan pernah ditajamkan oleh mereka kita ditajamkan oleh orang yang sama-sama bisa berpikir kita ngomong A orang berpikir B kita pikir ke orang ini selalu kayaknya negative thinking belum tentu negative thinking kita ditajamkan oleh pasangan kita betul bapak ibu saudara oleh suami istri loh pasar benet istriku suami atau suami atau istri cerita ini sesama jemaat GMS melayani loh tapi kok selalu diproses iya karena kita diproses kita ditajamkan dengan sesuatu yang sejenis dengan kita karena kalau yang tidak sejenis gak level dengan kita jadi ketika Tuhan manggil 12 murid dia gak taruh yang satu di pantai di Danau Galilea sendirian yang satu di puncak gunung sendirian disebar-sebar gak dia kumpulin mereka terjadi proses besi menajamkan besi manusia menajamkan sesamanya bahkan penelitian menunjukkan bapak ibu saudara untuk orang berhasil katanya bukan hanya IQ IQ itu intelligent quotient atau kepandayan kemampuan kita otak kita pemikiran kita atau intelligent kita tetapi katanya orang berhasil karena EQ emotional quotient emotional intelligence apa itu kapasitas untuk mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain lalu untuk memotivasi diri sendiri dan untuk mengelola emosi dengan baik dalam diri sendiri dan kemudian berhubungan dengan bijaksana dengan orang lain sejarah menunjukkan penelitian menunjukkan orang berhasil itu dulu karena IQ gak semua manusia punya IQ yang superior tapi orang bisa bertumbuh dalam EQ emotional quotient cara dia berhubungan berrelasi dengan orang lain kita denger banyak kisah lah ya gak semua orang lahir mungkin di keluarga hebat keluarga terkenal keluarga kaya tapi cara dia membangun hubungan membuat akhirnya selalu dia berjumpa dengan kemudahan dan kemurahan dari orang lain Tuhan taruh kita terkoneksi dengan satu dengan yang lain sesama murid supaya kita makin matang makin tajam makin dewasa jadi jangan pernah trauma Bapak Ibu Saudara karena selama kita tinggal di atas muka bumi selalu saja manusia menajamkan manusia tapi Pak Sobenat aku sudah ngomong sama pasanganku supaya dia lakukan ABCD tapi dia gak lakukan selama kita hidup kita ditajamkan oleh sesama manusia mau di tempat pekerjaan kita di keluarga kita dengan anak-anak kita anak dengan orang tua pasangan kita di gereja kita makin tajam dan dewasa IQ kita kalau menurut penelitian makin bertumbuh makin tinggi kita gak akan lagi mudah menghakimi merendahkan orang justru kita bisa dengan cepat menghargai orang lain dan ketika kita bisa memandang orang lain dari sudut pandang dia lebih mudah orang itu dibawa datang mendekat kepada Tuhan Yesus Tuhan desain sesama murid berkumpul di dalam komunitasnya dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara 12 murid itu punya karakter yang beda-beda kita mari lihat ya Simon Petrus punya karakter pemberani dan impulsif jadi dia itu bergerak dulu baru mikir dia pernah latah Yesus berkata kamu pasti akan meninggalkan aku ketika Yesus mau disalib Petrus angkat tangan dia berkata enggak kalau yang lain meninggalkan aku enggak akan aku mau mati bersama engkau apa yang terjadi Petrus menyangkal Yesus tiga kali kalau saya Yesus mungkin saya ngomong Petrus maaf pret gitu ya katanya ya kan maksudnya kamu ngomong doang begitu loh Petrus enggak sempurna Andreas ya termasuk ini karakter yang oke setiakawan Jakobus seorang yang ambisius dan ingin menonjol masih ingat Yesus satu saat bercerita soal dia akan menderita malah Jakobus minta supaya dia ada di posisi kanan dengan kiri ketika Yesus dalam kemuliaan ini Yesus ngomong soal ketika waktu dia mau disalib eh malah Jakobus bisa-bisanya minta posisi yang tinggi dia begitu ambisius aku pengen menonjol Yohanes itu pribadi yang agresif dan kejam satu saat Yesus mau mau ke satu kota dia harus lewatin Samaria orang Samaria enggak ngasih jalan lalu Yohanes dengan Jakobus berkata Tuhan perlukah kita minta api turun dari langit membakar orang-orang Samaria Yesus berkata enggak jangan lakukan itu Yohanes orang yang begitu temperamental agresif kejam Filipus orang yang rendah hati tapi perhitungan satu saat Yesus berjumpa dengan 5 ribu orang laki-laki berarti kalau plus dengan wanita dengan anak-anak 10 ribu lebih lalu Yesus berkata kamu harus memberi mereka makan Filipus orangnya perhitungan dia berkata 200 dinar 1 dinar gaji 1 hari pegawai 200 dinar berarti gaji 200 hari Filipus berkata Tuhan bahkan gaji hampir 1 tahun aja enggak bisa sanggup memberi makan ribuan orang begini Bartolomeus seorang yang supel dengan jujur tapi dia meragukan Mesias berasal dari Nasaret kita tahu cerita Thomas seorang yang ragu-ragu perlu bukti dulu sebelum aku mencucukan tanganku tangan dan lambungnya aku enggak percaya Matthew seorang pemungu cukai seorang yang cinta uang Jakobus Jakobus dia bertanya meragukan mengapa Yesus tidak menyatakan diri kepada dunia Tadeus Simon orang selot bersemangat berani mati dan Judas Iskariot kita tahu seorang oportunis seorang yang tamak akan uang yang selalu mencari kesempatan di tengah-tengah kesempitan bahkan dia enggak peduli jual gurunya sekalipun enggak masalah yang penting dia dapat untung dapat cuan Bapak Ibu Saudara perhatikan 12 murid ternyata enggak ada seorang pun yang sempurna semua punya karakternya masing-masing semua punya dramanya sendiri-sendiri tapi Yesus enggak pernah putus asa demikian juga dengan kita setiap kita punya karakter bawaannya ada yang berani ada yang cerewet ada yang pendiam ada yang pemalu ada yang pengen menonjol ada yang kalau ngomong langsung sikat apa adanya ada yang kalau mau ngomong bulat dulu sampai kita enggak ngerti dia mau ngomong apa sih sebetulnya bermacam-macam Bapak Ibu Saudara tapi dia kumpulkan di tengah-tengah komunitas sesama murid dan akhirnya satu dengan yang lain saling menajamkan saling dewasa IQ kita bertumbuh emotional quotient kita bertumbuh sehingga akhirnya kita bisa menyelesaikan rencana dan kehendak Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang kita tinggal di atas muka bumi kita tak pernah bisa menghindari proses yang demikian ingat Bapak Ibu Saudara koneksi murid salah satunya adalah terkoneksi dengan sesama murid yang lain pasar beda yang penting aku dengan Tuhan betul Tuhan panggil kita untuk terkoneksi dengan dia tapi namanya seorang murid harus terkoneksi dengan sesama murid dan disitulah kita dimatangkan ditajamkan didewasakan bahkan lima alasan ilmiah pentingnya komunitas Bapak Ibu Saudara yang pertama mengurangi resiko demensia bahkan sekitar resiko penyakit Alzheimer yang cukup besar sekitar 70% jurnal ini menyebutkan yang kedua menjaga kebugaran tubuh kalau teman kita karena mempengaruhi pada tingkat aktivitas fisik dan makan mempertajam otak kita ketika kita berkomunikasi itu seperti kita merajut atau menjawab teka-teki silang ternyata mempertajam otak kita meningkatkan kesehatan dan kebugaran bahkan hidup lebih lama sampai hidup lebih lama dan mampu bertahan hidup hingga sekitar 50% orang yang tinggal dalam komunitas jadi setiap kita perlu perlu terhubung satu dengan yang lain dan koneksi yang terakhir terkoneksi dengan jiwa yang terhilang mari kita lihat ayat-ayat terakhir Markus 6 ayat 7 sampai 13 Markus 6 ayat 7 sampai 13 ia memanggil kedua belas murid itu dan mengutus mereka berdua-dua ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat roti pun jangan bekal pun jangan uang dalam ikat pinggang pun jangan boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai dua baju katanya selanjutnya kepada mereka kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka bukannya terkoneksi dengan Tuhan bukannya terkoneksi dengan sesama murid mereka terkoneksi dengan orang yang membutuhkan dengan Tuhan dengan jiwa terhilang mereka diutus berdua-dua kalau kita pelajari Alkitab kenapa harus berdua minimal berdua yang pertama dikatakan dua tiga orang yang saksi perkara menjadi sah prinsip Alkitab yang kedua dua orang sepakat di dunia ini kata Alkitab permintaannya akan dikabulkan yang ketiga dua tiga orang berkumpul Tuhan hadir Tuhan mengutus mereka berdua-dua terkoneksi dengan orang terhilang ketika kita menjangkau jiwa terhilang ketika kita pengen orang-orang itu kembali kepada Tuhan kita juga punya partner olehkan itu koneksi yang terakhir koneksi ketiga dengan jiwa terhilang saya tulis demikian Tuhan memanggil umatnya terpisah dari dunia dengan tujuan menjadi alat di tangannya untuk memberitakan kabar keselamatan supaya semua orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita bukan hanya klub sosial asiknya rame-rame kita punya misi khusus supaya orang setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan setiap lutut berteluk dan di tangga-tangga dua belas murid yang dengan karakter yang berbeda-beda penuh drama tapi mereka akhirnya menjadi orang yang mecer yang dewasa menyelesaikan kehendak Tuhan sampai akhir dan sejarah mencatat semua murid-murid Yesus kecuali Judas Iskario tentu saja semua mati secara martir yang pertama Simon Petrus disalib terbalik di Roma dan dia memberikan legasi surat 1 Petrus 2 Petrus bahkan dia mempengaruhi Injil Markus penulisannya Andreas melayani di Skitia Rusia disalib X di Patras bahkan orang Skotlandia menjadikan salib Andreas sebagai lambang bendera negara mereka Jakobus di Penggal Herodes Jakobus martir pertama Yohanes yang tidak mati sejarahnya dia digoreng hidup-hidup tapi gak mati dibuang ke pulau Patmos disitulah dia melihat akhir jaman dia tulis di dalam surat Wahyu yang kitab Wahyu di Alkitab di tangan kita Filipus melayani di Rusia dan Turki di Penggal di Hierapolis Bartolomeus membawa Injil ke Armenia di Kuliti sebelum akhirnya di Penggal tapi di Bartolomeus dikenal sebagai Man of Miracles Thomas menjadi seorang misionaris di India padahal seorang yang ragu-ragu seorang yang gak yakin harus melihat tanda dulu Matthius melayani di Partia dan Ethiopia martir di kota Nadaba dan legasinya dia menulis Injil Matthius Jakobus Alfeus misionaris di Persia Bapak ibu saudara semua murid Yesus mereka terkoneksi dengan Tuhan terkoneksi dengan sesama murid mereka yang gak dewasa mereka yang ngomong dulu baru mikir mereka yang penakut mereka yang ambisius di proses di tengah-tengah proses sesama murid akhirnya mereka menjadi efektif menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan sampai garis akhir sepanjang kisah mengenai 12 murid Yesus ada 3 aplikasi yang saya dorong kita kerjakan bersama tentu saja yang pertama pastikan kita terhubung dengan Tuhan sebagai sumber segala-galanya bagaimana caranya kita tahu ketika firman Tuhan tinggal di dalam hidup kita yang kedua terhubung dengan sesama murid dalam komunitas dalam GMS ada komunitas namanya connect group disitu kita diproses didewasakan melayani bersama bertumbuh makin kuat makin sabar makin bisa melayani satu dengan yang lain don't give up kalau terjadi proses karena besi menajamkan besi manusia menajamkan sesama saja dan yang ketiga terhubunglah terus dengan jiwa terhilang supaya setiap lutut bertelut setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan ketika kita lihat GMS apa yang kita ingat pertama kali apa yang kita kerjakan berulang-ulang yaitu pemuridan Bapak Ibu Saudara meskipun kita dinikmati di dalam menikmati segala macam program event untuk memperlengkapi kita tapi intinya supaya semua kita terhubung dengan Yesus terhubung dengan sesama murid terhubung dengan jiwa terhilang kalau itu yang kita lakukan kalau itu yang kita jaga berarti kita tahu kita adalah murid dan ketika kita mengajarkan kepada orang lain menuntun orang lain terhubung kepada tiga koneksi kita sedang memuridkan orang lain dan kita kerjakan sampai Tuhan memanggil kita sampai kita dipanggil di dalam kakak kalat yang setuju dan mau kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita haleluya mari kita tundukkan kepala kita berdoa saya undang pelayan press and worship mari maju ke depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati